Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya mudah-mudahan tetap sehat selalu dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan semua hajatnya nah di depan saya ini ada iphone 5s yang dimana iphone 5s ini dalam keadaan dinonaktifkan ataupun disabel ya teman-teman dan di video kali ini saya akan memberikan cara bagaimana mengatasi error di saat proses jailbreak iphone 5s ini yang dimana dalam keadaan dinonaktifkan ataupun disabel sebenarnya ini adalah video sambungan dari video yang kemarin sudah saya upload ya teman-teman yaitu bypass iphone 5s akan tetapi saya bagi menjadi dua video dikarenakan niat awalnya itu ingin bypass cell alhasil malah gagal teman-teman ya gagalnya karena iphone 5s ini kendalanya adalah unable to active atau iphone tidak bisa diaktifkan gitu ya sayang banget sih seharusnya bisa di bypass cell malah nggak bisa jadi akhirnya bypass wifi nah emang apa sih bang kalau bypass cell itu nah bypass cell itu yang dimana bisa menggunakan kartu sim teman-teman jadi untuk data internet telepon itu bisa ada yang bilang iphone normal hanya saja tidak boleh di reset ataupun di update padahal sih di saat proses bypassnya pun aktifasinya sukses ya teman-teman namun saya juga nggak tahu gitu kenapa ketika sukses saya restart harusnya sih HP sudah bisa di bypass cell namun tetap balik lagi ke lock aktifasi ya itu dia karena unable to active sudah berbagai cara saya lakuin hasilnya pun tetap sama sampai beberapa hari aduh kepala udah ngebul banget udah pusing gitu jadi mau nggak mau saya bypass wifi lalu apakah caranya beda bang antara bypass cell dengan bypass wifi kalau untuk cara sih sedikit aja yang beda ya teman-teman contoh kalau untuk bypass wifi itu kan HP dalam keadaan hello nah prosesnya itu kita tinggal flash restore dengan iOS yang terbaru lanjut kita jailbreak setelah itu kita bypass kalau bypass cell itu HP harus dalam keadaan passcode ataupun disable ya teman-teman nah untuk caranya yang pertama itu kita jailbreak lalu kita backup terus kita restore dengan menggunakan iOS yang terbaru setelah itu kita lanjut lagi jailbreak lagi setelah itu baru kita aktifasi nah berhubung di saat saya melakukan proses jailbreak nya itu error terus teman-teman jadi ada inisiatif saya buatkan videonya sebenarnya kalau seandainya saat jailbreak iphone dalam keadaan disable ataupun di non aktifkan keterangannya error terus gitu teman-teman ya itu cara yang ampuh ya kita flash restore ulang terus kita coba lagi jailbreak lagi saya jamin ketika selesai di flash ulang itu jailbreak pasti aldon ataupun sukses teman-teman akan tetapi kalau seumpah mas kita flash kita restore ulang alhasil kita tidak bisa lagi melakukan bypass cell jadi mau gak mau sebelum kita backup kita jailbreak dalam keadaan passcode nih dalam keadaan di non aktifkan itu wajib aldon ataupun sukses itulah sedikit penjelasan dari saya teman-teman tentang bypass cell dan bypass wifi di iphone oke sebelum kita lanjut ke videonya sebelumnya saya mohon maaf apabila di video pembukaannya ini saya banyak cakap ataupun banyak ngomong mudah-mudahan penjelasan saya ini sedikit menambah ilmu dan wawasan karena pada dasarnya saya juga masih belajar yuk langsung aja kita lanjut ke videonya check it out oke teman-teman ini kita sudah masuk ke menu check rentnya dan langkah pertama kita hubungkan iphone ke pc atau ke komputer kita ya teman-teman nah disini tidak bisa di klik start karena memang iphone dalam keadaan di non aktifkan ataupun disable kita matikan terlebih dahulu iphone nya lalu kita masuk ke recovery mode nah untuk masuk ke recovery mode nya itu ketika kabel usb kita masukkan kita barengi dengan menekan tombol home dan power secara bersamaan ya teman-teman seperti ini ketika masuk langsung tekan aja power dan home button nya kita tunggu sampai masuk ke mode recovery nya sudah masuk ke recovery mode dan disini bisa kita klik start ya teman-teman kita lanjut proses jailbreak nya kita pilih aja start nya lalu bisa klik enter nah ketika kita mulai klik start langsung kita tekan tombol power dan home secara bersamaan ya teman-teman seperti ini kita klik start langsung tekan tombol home dan power secara bersamaan tunggu sampai 3 detik kita lepas power nya dengan tetap menekan tombol home button tunggu sampai masuk ke mode DFU nya oke ketika seperti ini kita tunggu saja prosesnya teman-teman akan tetapi setelah saya tunggu malah hasilnya seperti ini ya teman-teman ini saya coba cabut lalu saya pasang lagi dan kita tunggu aja prosesnya nanti hasilnya tuh bagaimana dan ternyata disini hasilnya malah error ya teman-teman error minus 77 ini salah satu sebagian video yang berhasil kerekam teman-teman sebelumnya itu banyak banget yang tidak saya rekam padahal prosesnya pun banyak banget errornya termasuk salah satu yang saya rekam ini 77 lalu 78 79 71 error USB Moogs banyak banget lah teman-teman dan yang bikin malesnya itu ketika proses jailbreak nya itu error saya terpaksa harus restart ulang PC atau komputer saya lagi untuk bisa masuk ke check rent nya karena ketika error saya balik lagi saya coba ternyata gak bisa teman-teman harus di restart ulang PC nya itu yang paling males banget itu di komputer saya seperti itu ya teman-teman dan ketika selesai jailbreak itu check rent gak bisa digunain entah kalau misalnya di PC atau komputer teman-teman itu tidak seperti itu ya syukur jadi tidak harus di restart ulang PC atau komputernya terus cara dan solusinya bagaimana bang nah untuk solusinya coba teman-teman ketika gagal dan error terus-terusan itu coba jailbreak dengan menggunakan Linux Ubuntu caranya bagaimana bang untuk caranya kita lanjut lagi ke videonya oke ini saya sudah ada install Linux Ubuntu nya untuk menggunakan check rent kita klik sebelah kanan klik lagi open in terminal nah ketika sudah sini kita tuliskan seada sudo titik garis miring check rent spasi lalu strip lalu cek nah ketika sudah kita ketik terminalnya pastikan iPhone terhubung ya teman-teman teman-teman sudah dikonekkan nah ketika itu kita bisa klik enter nah bisa teman-teman lihat disini justru malah keterangannya itu aldon ya teman-teman saya sendiri juga sempat bingung teman-teman kok ketika klik enter langsung keterangannya aldon aja gitu tanpa ada ya perubahan sama sekali bahkan di iPhone nya pun tidak ada perubahan kayak gini aja yang bikin bingungnya kenapa status check rent nya itu aldon kita langsung tes aja ya kita balik lagi ke Windows kita backup apakah sukses atau tidak oke ini udah masuk ke Windows ya teman-teman kita buka aplikasinya nah disini saya menggunakan aplikasi dari Pro Bangla menggunakan aplikasi Pro Bypass disini saya akan mencoba untuk membackup filenya terlebih dahulu ya teman-teman nah sebelum kita klik backup pastikan juga iPhone sudah dikonekkan ke PC ataupun ke komputer kita ya teman-teman setelah sudah pasti dikonek langsung kita klik backup teman-teman Oke kita tunggu dan bisa teman-teman lihat disini proses backupnya itu sukses berarti menandakan bahwa iPhone juga sukses di jailbreak karena kalau seandainya iPhone itu belum di jailbreak otomatis ketika kita melakukan backup file itu pasti gagal sebelumnya juga ketika saya jailbreak menggunakan check rent tanpa Linux Ubuntu ya tidak menggunakan Ubuntu itu posisi error saya coba langsung balik ke Windows saya backup hasilnya error teman-teman enggak bisa tapi ketika saya coba jailbreak menggunakan Ubuntu yang statusnya Aldon walaupun tidak ada perubahan ketika saya backup ya hasilnya seperti ini sukses itu jadi kesimpulan dari video ini ketika teman-teman mengalami error kendala di saat jailbreak susah gitu teman-teman bisa lakuin cara yang ada di video ini mudah-mudahan itu bisa ya teman-teman karena ini real sesuai dari pengalaman saya sendiri nah itulah sedikit penjelasan serta tutorial bagaimana cara mengatasi error di saat proses jailbreak iPhone yang dalam keadaan dinonaktifkan atau dalam keadaan pascode mudah-mudahan sedikit membantu dan bermanfaat terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih